Dan terakhir, kenapa harus dibatiti karena masih banyak sekali catatan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, banyak sekali PR-nya, Resa, harus mulai dari mana menyelesaikan PR-PR itu, Mbak Titi? Iya, salah satu prioritas yang harus dikerjakan oleh pembentuk undang-undang, terutama DPR dan pemerintah hasil 2024 adalah evaluasi terhadap pemilu dan undang-undang pemilu. Karena banyak sekali putusan MK yang sudah memerintahkan undang-undang pemilu itu dievaluasi, terakhir misalnya soal ambang batas parlemen ya, bahwa rekonstruksi ambang batas parlemen harus sudah selesai sebelum 2029, jadi supaya kita tidak selalu dengan pendekatan injury time, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Surya Palo, evaluasi itu sebuah keniscayaan, supaya menjaga kita tetap pada real demokrasi. Evaluasi setidaknya harus pada empat pilar, sistem pemilunya, manajemen pemilunya, penyelenggara pemilu dan termasuk aktor-aktor pemilu dan terakhir penegakan hukum. Kita tidak boleh lepas dari momentum itu, karena kita tidak berpikir hanya 2024, tapi kita berpikir 2029, supaya hal-hal yang menjadi problem di 2024 tidak terulang, dan betul-betul kita bisa mendapatkan demokrasi bukan sekedar ritual pemilu lima tahunan, tapi sesuatu yang bermakna. Nah yang kedua saya juga ingin tadi menyitir sedikit ya, demokrasi yang sehat itu tetap butuh check and balances, kekuatan penyeimbang, checks on government, itu ada tiga pilarnya. Pertama parlemen yang efektif, bukan parlemen yang sekedar menjadi stempel karet bagi pemerintah, kebijakan-kebijakan juga tetap harus dikontrol, dan bagaimana kemudian tidak ada disparitas antara suara konstituen dengan suara parlemen. Yang kedua adalah kekuasaan kehakiman, peradilan yang harus terjaga independensinya, dan yang ketiga adalah media yang berintegritas. Jadi tiga hal ini jangan sampai kemudian dilepaskan dari pemerintahan ini, dan harapannya tetap ada yang mau mengambil jalan demokrasi untuk memerankan fungsi check and balances yang baik. Terima kasih Mbak Titi, kita berikan tempat tangan.